Terakhir ya Sebelum saya mulai Terlebih dahulu hidup guru Nur Hidup mahasiswa Hidup masyarakat Hidup rakyat Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Bapak Anies Rasib Baswedan Nama saya Musmuli Adi Asal Lombok Tengah Paling Selatan Semoyang Ya ada disini Semoyang Sebetulan saya adalah salah satu guru honor Saya mengabdi di madrasah itu Mulai dari 2009 Sudah beranjak 14 tahun Belum-belum jadi guru Paling endik P3K Seperti itu Pak Ya Yang jadi Langsung saja Yang jadi Pertanyaan saya disini Pak Anies Atau Himba Wan Mungkin ini Sifatnya mudah-mudahan Bapak Anies Dijabahkan oleh Allah SWT sebagai Presiden Dan Chai Min sebagai Wakil Presiden 2024-2029 Kami prihatin yang guru honor ini Pak Anies Guru honor ini Mohon maaf Gajinya Satu kali tiga bulan Digaji itu 600 ribu Pak 600 ribu Pak 200 ribu Satu bulan Kurang malah Ya Keinginan kami Mewakili teman-teman guru honor Yang ada di Nusa Tenggara Barat Terutama Pak Anies Supaya kami itu Disetarakan sama Teman-teman guru yang mengajarnya di Sekolah negeri Pak Anies Yang sekolah negeri ini Mohon maaf Dia itu bisa P3K Pak Anies Kami yang honornya Di swasta Yang mengajarnya di sekolah swasta Atau di madrasah Tidak bisa dipitikakan Pak Anies Tidak bisa dipitikakan Memang itu sudah aturan dari atas Itu Pak Anies Tidak bisa itu Ya Dari pusat Tidak bisa Tidak tahu aturannya seperti itu Pak Anies Aturnya seperti itu Terkecuali sekolah Yang swasta Yang madrasah Yang negeri baru bisa Yang negeri saja bisa Pak Anies Kami yang swasta Tidak bisa Pak Anies Ya Mohon Mohon Supaya Bapak Anies Ya Didengarkan kami yang guru honor ini Pak Anies Supaya paling tidak Satu saja keinginan kami Teman-teman Supaya nanti kami yang honornya di sekolah swasta Bisa untuk melamar P3K P3K Pak Anies Mohon maaf Bapak Zulki Pliwansa Karena beliau sudah Ini Kami juga sudah Saya ngomong sama beliau dulu Pertanyaan Tapi tak dibawa-bawa Ini Bapak Begitu Pak Anies Karena begini Mohon maaf Mohon maaf Karena disini Sama-sama kami itu Mencerdaskan anak bangsa Ya 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 Sama-sama Lagi Sama-sama kami itu sudah Meng Apa namanya Sudah kuliah Pertanyaannya S1 Pertanyaannya apa Itu aja tadi itu Permintaan ya Permintaan Supaya kami itu Namanya siapa Namanya siapa Mus Mulyadi Mus Mulyadi SPD Ya Karena kami guru Ya Itu saja Ya Ya Bisa ditangkap ini Ini Pak Ya Sebelum saya tutup dulu Pak Anies Ya Berikan saya kesempatan Untuk menyampaikan Bukan pantun Ya Ini yang sering di ucapkan oleh Bapak Anies Ya Wakanda no more Indonesia Indonesia Forever Indonesia Forever Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih Oke Baik Cukup ya Pak Anies Terima kasih Oh ya 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 Bener-bener Jangan sampai ada rugi ya Gimana Pak Cukup Pak Oh ya keren 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 ya Pak Mantap Kenapa Pak Empus Mulyadi Terima kasih Pak Empus ini sudah menjadi guru 14 tahun Mengajar dengan gaji yang sangat minim Dan tetap mengajar Dan tetap mengajar Istiqomah Kita sampaikan terima kasih Insyaallah Pada beliau Nanti segera dituntaskan statusnya Ya Tapi tepuk tangan dulu Buat beliau nih Pak Emus Gini teman-teman Kita miris ini Melihat Anggaran tidak ada Untuk guru honor Di sisi lain Kita alokasikan Anggaran begitu besar Untuk membangun kota baru Betul tidak Itu yang saya sampaikan Dimana letak prioritas kebutuhan kita Kita tadi sampaikan Kita ingin membangun kualitas manusia Berarti kita harus memastikan guru itu Guru bisa fokus mengajar Saratnya dia bisa fokus mengajar Pendapatannya harus cukup Kalau pendapatannya kurang Dia tidak fokus Dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan-kiri Betul tidak Dan itu salah satu program kita Pak Mus Kita ingin agar guru-guru statusnya Menjadi punya kepastian Dan kita sampaikan tadi Dalam berbagai forum Kita ingin menghentikan diskriminasi Antara negeri dan swasta Dalam berbagai kebijakan Dan perbedaan perlakuan Sekolah negeri dan sekolah Swasta Sekolah umum dan sekolah Agama Dan ini bukan kewenangannya Pemprov Ini kewenangannya pemerintah Pusat Jadi jangan tanya gubernur Ini pemerintah pusat ini Dan betul Saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala disitu Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat Karena itulah kemudian Insya Allah nanti ini kita bawa Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia Ya Jadi kami merasa ini PR Yang harus segera dibereskan Nah harapannya nanti Kesejahteraannya meningkat Gurunya juga jadi pembelajar Dia mampu untuk belajar terus-menerus Dan dia bisa mencerdaskan anak-anak kita Sehingga menjadi anak-anak yang berakhlak Anak-anak yang mandiri Anak yang dirasakan manfaatnya Tonton sekalian Saya ingin sampaikan terima kasih Terima kasih karena saya harus meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta Dan terima kasih sudah hadir semua disini Terima kasih kepada semua yang memilih datang ke tempat ini Oke Kita semua ingin perubahan di tempat ini Betul Kita ingin perubahan Dan kita ingin agar kemajuan betul-betul dirasakan oleh semua Nah Ini Pak Ibu sekalian Semua yang tambah satu itu tidak pernah selesai Oke Iya Memang begitu Jadi kita cukupkan disini Terima kasih Ada Saya Radisa Putra Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PITV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton